Aktif berselancar di dunia maya, jajaran satres narkoba Polres Purwakarta berhasil mengungkap kasus jual-beli narkotika golongan ijenis ganja yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di desa, kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kapolres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain mengatakan, ada 4 orang tersangka yang terlibat pada kasus jual-beli narkotika tersebut, kami menangkap AFN, 26, pria asal Pleret Purwakarta dan istrinya yang sedang hamil 8 bulan, saat ini kami. Tahan di lapas terpisah. Selain 2 orang tersebut, kami juga menangkap 2 orang lainnya, ucap Eduard saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin, 17 April 2023, dirinya mengatakan, tersangka AFN mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari marketplace online yang dibeli dari daerah salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Jadi dia membeli di marketplace online dengan alamat toko di Sumatera dan dikirim melalui ekspedisi ke Purwakarta, ucapnya, setelah barang ilegal tersebut tiba di Purwakarta, ia mengatakan, pelaku mengemas ulang dan menjual kembali secara online dan langsung kepada orang yang sudah dikenal, anggota kami mengetahui adanya jual-beli narkotika secara online, setelah itu kami melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan data-data, kami langsung melakukan pengejaran, kata Eduard. Dari tangan pelaku, Eduard mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa dua bungkus narkotika kelas satu jenis ganja dengan total berat 1,8 kg. Selain itu, kami juga mengamankan tiga handphone yang dipakai untuk transaksi. Untuk empat tersangka tersebut kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 UR Ino 35 tahun 2009 tentang narkotika, ucapnya, Eduard mengatakan, empat pelaku tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!